selamat menikmati praktikum organisme pengganggu tanaman pada acara ketujuh yaitu pengenalan gejala serangan penyakit tanaman dengan tujuan praktikum untuk mengenal beberapa gejala serangan yang disebabkan oleh beberapa patogen penyebab penyakit ada pun bahan kita pada praktikum kali ini yang pertama gejala serangan busuk basah pada buah wardol yang disebabkan oleh bakteri Erlunia kartoclora kemudian yang kedua gejala serangan busuk pangkal batang tanaman kacang disebabkan oleh sklorodium roxy kemudian yang ketiga gejala serangan mengumplikasi pada buah kakao yang disebabkan oleh fitoptora palumpora kemudian yang keempat gejala serangan layu pusarium pada tanaman cabai yang disebabkan oleh pusarium SP kemudian yang kelima gejala serangan puru akar pada kacang tanah yang disebabkan oleh meliodogen SP baik pada pembahasan bahan praktikum yang pertama yaitu gejala serangan busuk basah pada tanaman mortal yang disebabkan oleh Erlunia kartoclora dengan klasifikasi kingdom bakteriae kemudian pilum protobacteria kemudian kelas gamma protobacteria kemudian urdo introbacterialis kemudian pemili introbacteriae kemudian genus Erwinia dan spesies Erwinia kartoclora gejala serangan yang disebabkan oleh bakteri Erwinia kartoclora ini yaitu pada tanaman mortal terdapat luka kemudian lama-lama akan menjadi berlendir kemudian tanaman wortelnya menjadi busuk ada pun pengendalian terhadap bakteri Erwinia kartoclora ini yaitu dengan cara menanam menggunakan musa serta membersihkan gulma di sekitar tanaman wortel dan pengendalian terakhir yaitu dengan cara menggunakan pesticida kimia yaitu menggunakan bakteri sida baik lanjut ke bahan yang kedua yaitu gejala serangan busuk pangkal batang tanaman kacang yang disebabkan oleh sekoloritum rotfi yang memiliki klasifikasi kingdom hungi pilum basio dimicota kemudian kelas basio micetes urdo agaracales kemudian pamili tetiphalo cae genus sekoloritum dan spesies sekoloritum roxi jamur ini biasanya menginfeksi bagian batang pada tanaman kacang sehingga menyebabkan batang tanaman kacang itu menjadi busuk setelah membusuk kemudian lama-lama tanaman kacang menjadi mati adapun cara pengendalian pada jamur sekoloritum rotfi itu dengan cara rotasi tanaman serta membersihkan gulma-gulma di sekitar tanaman kacang kemudian pengendalian secara kimia dapat dilakukan menggunakan fungisida yang ketiga yaitu gejala serangan mumifikasi pada buah kakao yang disebabkan oleh pitotora palipera dengan sistematika ingdom protista pilum heteropontopita kemudian kelas misetes ordo peinosporales family pitoticae genus pitotora dan spesies pitotora palipera umumnya jamur atau cendawan pitotora palipera ini menyerang buah kakao yang menyebabkan buah kakao menjadi hitam kecoklatan sehingga lama-lama buah kakao menjadi busuk kemudian ada pun pengendalian terhadap pitotora palipera yaitu dengan cara membersihkan atau memangkas bagian tanaman supaya tidak terlalu lembab karena pitotora palipera ini menyukai tempat-tempat yang lembab sehingga pengendaliannya bisa dilakukan seperti itu ada pun pengendalian secara kimia yaitu menggunakan bahan kimia yaitu fungisida baik untuk bahan keempat yaitu gejala serangan layu pusarium pada tanaman capai yang disebabkan oleh jamur pusarium SP dengan sistematika kingdom fungi hilum deutermisota kelas deutermis setes kemudian ordo moni lales kemudian family tuber culari CIA genus pusarium spesies pusarium SP jamur pusarium ini menginfeksi tanaman capai dengan cara masuk pada lubang alami sehingga menyebabkan tanaman capai terinfeksi kemudian tanaman capai layu sehingga menyebabkan tanaman capai mati dan tidak ada hasil yang diperoleh ada pun cara pengendalian yang dilakukan yaitu dengan cara mekanis dengan cara rotasi tanaman serta memakai mulsa pada saat tanam serta melakukan pengendalian secara kimia yaitu menggunakan fungisida baik untuk bahan yang kelima yaitu gejala serangan puru akar pada tanaman pacar air yang disebabkan oleh meloidogin SP dengan sistematika pinggong animal liah kemudian pilum nematoda kelas sesien TIA urdo ilenihida pamili meloidogin kemudian genus meloidogin kemudian spesies meloidogin SP nematoda ini umumnya menginfeksi bagian akar tanaman pacar air sehingga menyebabkan gejala puru pada akar seperti benjolan bulat pada akar kemudian pengendaliannya yaitu dengan cara mekanis yaitu dengan cara membersihkan gulma di sekitar lahan serta melakukan agens pengendali HYT yaitu menggunakan jamur trichoderma SP selamat menikmati terima kasih Terima kasih telah menonton